Halo Sobat Berkawan, ketemu lagi di Tech Talk Berka Podcast Dengan saya, Ranis, sebagai prestas manajer di Berka Di sini saya bareng teman saya Daniel Gilbert, sebagai produk spesialis Huawei Storage Hari ini kita kedatangan tamu dari Huawei Indonesia Halo Pak, apa kabar? Halo, pagi Boleh dikenalkan? Thank you, utama kali untuk invite kita dari Huawei Perkenalkan saya, Sobat Berkawan, saya Yahya Laksana Saya Senior Product Manager untuk Storage, untuk DFSI Industri Dan dengan saya, Irwan, saya Senior Product Manager Salam kenal Sobat Berkawan Terima kasih untuk kedatangannya Pak pada pagi hari ini Ini kan Huawei sudah banyak di global Terutama originally dari China Terus kemudian masuk ke Indonesia Boleh diceritakan sedikit Pak mengenai Huawei Di Indonesia seperti apa dan produk-produknya seperti apa sih Pak? Oh iya, baik Jadi memang kalau Huawei sendiri Memang presence di Indonesia kita sudah dari tahun 2000 Tapi memang kita masuk ke Indonesia dari divisi carrier Jadi di bawah PT Huawei Tech Investment Kita ada macam-macam bisnis grupnya Cuma memang yang masuk ke Indonesia pertama kali adalah carrier Yaitu solusi Telco Lalu kita baru masuk ke ada divisi consumer Mungkin teman-teman berkawan Tahu bahwa produk consumer Huawei yang paling dikenal ya Jadi kayak smartwatch, tablet, laptop gitu Lalu kita juga ada divisi digital power Lalu kita juga ada Huawei Cloud Dan kita juga ada saya dan Pak Yahya dari divisi enterprise Jadi dari divisi enterprise sendiri kita line up-nya end-to-end Dan kita tuh pertama kita ada solusi optical Jadi optical mulai dari perangkat aktif maupun perangkat pasif Kita juga ada solusi routing switching Dan routing switching kita sudah 2 tahun Kita masuk ke Gartner Leader Lalu yang kita juga yang kita mau bahas hari ini tuh adalah kita solusi storage Nah storage sendiri kita juga dipercaya oleh berbagai macam customer Dan customer tuh customer yang besar Dan memang kita sudah 7 tahun berturut-turut masuk ke Gartner Leader Begitu Jadi kita memang produknya end-to-end Dan kita mungkin di Indonesia Presence kita adalah kita prinsip dengan jumlah karyawan terbanyak Jadi di Indonesia sendiri kita punya 2.300 karyawan Dan memang 90%nya sudah lokal Jadi kalau sobat berkawan berkenalnya dengan orang Huawei jangan takut Karena mostly 90% orang Indonesia nih Kita perlu bisa bahasa Mandarin ya berarti Kan biasa kalau misalkan di luar sana aduh nanti teknikal supportnya orang Mandarin Oh enggak tenang Berarti semua fully support di lokal juga ada ya Betul Tadi ngomongin dari enterprise berarti kita ngomongin dari sisi infrastruktur di data center ya Betul ya berarti ada solusi server storage kemudian dari sisi networking juga Nah berkembang dari apa solusi-solusi di enterprise ini kan sebenarnya data itu sebagai satu Apa ya currency penting di sebuah perusahaan Nah itu gimana sih apa sih dari suatu perusahaan Kapan data itu perlu diproteksi kemudian kapan data itu diserang dan incident-incident apa saja yang sering terjadi di data center di customer-customer kami Oke ini pertanyaan yang menarik sebenarnya ya Oke Jadi cukup banyak poin-poin yang tadi saya selesai Ya di era sekarang ini tentu data sangat penting ya Sobat berkawannya Data itu menjadi sesuatu yang sangat krusial dan tidak boleh hilang ya Apalagi spesifik di industri perbankan atau FSI Kita bilang finance service industri ya Mungkin yang pertama kita bahas Yang pertama adalah apa aja sih incident-incident yang mungkin terjadi ya Oh iya Ya kan kalau kita bicara incident dengan data Kita lihat mungkin yang pertama paling mungkin yang bisa kita lihat adalah natural disaster Bagaimana memproteksi data dari sisi natural disaster misalnya gempa bumi, kebakaran ya Banjir Banjir dan lainnya sebagainya ya Yang kedua mungkin dari sisi melindungi data dari human error Kemudian juga sistem error ya Kemudian juga serangan Serangan yang seperti mungkin sekarang ini yang lagi ngetrend nih misalnya ransomware Ya Kalau kita lihat semua itu intinya adalah bagaimana mengembalikan data ketika incident itu terjadi Betul Ya Sebenarnya Huawei itu punya konsep yang cukup menarik sebenarnya Untuk menjawab beberapa incident ini Mungkin yang pertama kalau kita bicara poin yang pertama Bagaimana melindungi serangan dengan natural disaster Nah serangan dengan natural disaster ini biasanya tentunya ini sudah ada dalam polisi yang sudah diumumkan misalnya oleh instansi-instansi pemerintah Misalnya oleh OJK, oleh Bank Indonesia Dimana mewajibkan seluruh institusi perbankan untuk memiliki disaster recovery center atau yang kita sebut sebagai DRC Dan tentunya ketika kita bicara dengan DRC kita bicara tentang bagaimana tetap bagaimana seorang bisnis ya Sebagai industri perbankan tetap memiliki yang namanya bisnis continuity Bagaimana mereka membangun disaster recovery plan-nya Bagaimana ketika terjadi insiden ini recovery-nya bisa berjalan dengan lancar di disaster recovery dan bisnisnya tetap continuity Itu yang pertama Huawei punya solusi? Yes Jawabannya Kita punya secara desain sendiri kita support Dua data center Kemudian tiga data center Dan sama dengan empat data center Cukup menarik juga Kalau kita bicara dengan implementasi yang ada di Indonesia Ini aktif-aktif Atau tiga DC Three DC itu sudah sangat common Ya kita support semua itu Bahkan sampai ada salah satu customer kita yang sudah membangun disaster recovery yang keempat Arti DC yang keempat Dan kita bisa memberikan solusi desain implementasi bagaimana best practice untuk 4 DC tersebut Oke Berarti secara konsep yang sudah dibangun dari regulator di Indonesia seperti Bank Indonesia tadi Huawei sudah support untuk produk-produk tersebut ya Untuk solusi-solusi tersebut ya DCD RC, 3 DC termasuk aktif-aktif storage juga ya Yes betul Oke berarti tadi kita berbicara mengenai solusi bagaimana mengatasi natural disaster ya Salah satunya dengan DC, DRC Berarti insiden yang lainnya salah satunya adalah virus attack nih Dalam hal ini kan ransomware ya betul ya Nil ya Bener Mungkin sobat BRKawan nih pasti agak sedikit penasaran nih Dan mungkin sebelumnya pernah ngeliat berita lah Kan tahun lalu 2023 sering terjadi attack virus ransomware di Indonesia Dan beberapa menyerangnya institusi Ada yang bagian yang perbankan malah Pak Nah ini sebenarnya nih tentang ransomware ini Ransomware itu sebenarnya apa sih Pak? Serangannya itu seperti apa? Dan tujuan dari attacker nih menyerang menggunakan ransomware itu apa tuh Pak? Oke Oke Good question nih sebenarnya Wanya itu tentang ransomware ya Sobat BRKawan jadi Kalau kita bicara tentang ransomware sebenarnya bukan hal yang baru di Indonesia Itu udah terjadi mungkin sekitar 2016an back then udah ada ya Itu juga banyak ya Kalau sekitar menjelaskan tentang ransomware Mungkin ransomware itu adalah satu tipe malware ya Yang sifatnya sebenarnya bertujuan untuk memblok Memblok akses terhadap file yang ada di komputer Dengan cara melakukan enkripsi Terhadap file tersebut kemudian Meminta yang namanya ransom Atau yang arti bahasa Indonesia adalah tebusan ya UD ya Jadi ransomware itu memang adalah malware Di ransomware itu tujuannya memang meminta Tebusan berupa biasanya berupa bitcoin Beberapa perusahaan mungkin ada yang secara diam-diam membayarkan Mungkin dia kayak user customer ya Ada yang membayarkan kemudian mereka bisa mendapatkan datanya kembali setelah bayar bitcoin Tetapi ini tidak menutup kemungkinan bahwa setelah Membayar Membayar kena lagi Transcription lagi Dan akhirnya never ending story ya Nah Mungkin kita nanti akan bicara Bagaimana sih Huawei memiliki solusi untuk mengatasi serangan ransomware ini ya Seperti itu Nah tadi dikatakan Kita harus membayar sejumlah uang lah dalam hal ini bitcoin ya Currency-nya ya Berarti data itu juga harus kita lindungi nih Nah gimana dari sisi Huawei Solusi Huawei Untuk melindungi dari sisi data Selain tadi dari sisi natural disaster Terutama yang kedua ini adalah dari sisi virus attack ya Ransomware Kalau dari solusi dari Huawei seperti apa itu Pak? Oke Pertanyaannya menarik ya tentang ransomware protection ya Oke Kalau kita bicara tentang perlindungan antara ransomware Sebenarnya sebab perkawan itu banyak sekali multi-layer yang bisa dilakukan ya Jadi kita bicara tentang misalnya dari sisi network Itu namanya firewall, next-hand firewall Kemudian ada sunboxing Kemudian ada juga endpoint protection di sisi endpoint seperti laptop ya Kemudian ada juga sifatnya berupa Encrypsi data yang bisa dilakukan aplikasi Artinya ketika datanya sebelum diencrypsi Kita sudah tahu datanya itu seperti apa Karena kita punya decipher-nya ya Atau key untuk melakukan decrypt-nya Dari sisi Huawei sendiri kita punya Tadi saya sebut adalah MRP atau multi-layer protection Jadi kita mengkombinasikan Solusi dari sisi network Which is highsec ya Yang kita bilang adalah Highsec adalah platform ya Network platform yang digunakan untuk Melindungi data dari ransomware Kemudian yang kedua adalah kita punya F2F2X F2F2X itu artinya apa bro? Singkatannya apa dulu nih? F2F2X ini Gini banget ini Iya, kadang-kadang kita memang punya singkatan-singkatan sendiri ya sebenarnya Oke F2F2X itu adalah flash to flash to anything Flash to flash to anything Ini sebenarnya adalah data journey ya Kalau kita bicara data journey itu Dari customer minima data sampai dengan meng-archive data Oke Nah, nanti kita akan bicara ya Saya akan jelasin sedikit tentang F2F2X Sobat, biar kawan Jadi F2F2X itu yang pertama Part yang pertama adalah production storage Kalau kita bicara tentang trainingnya Sekarang ini trainingnya adalah all flash NVMe Kita bicara low latency Disknya harus cepat Kapasitasnya besar I-Apps harus tinggi I-Apps harus tinggi Semua transaksi pengen secara real time Kalau bisa responnya real time Nah, kita punya solusi sebenarnya production storage Kita punya dua pilihan Kalau di Huawei Kita punya yang namanya O-sensor Dorado Which is, dia adalah all NVMe series ya Dan juga kita punya O-sensor hybrid Untuk menjawab Kalau customer butuh yang hybrid Artinya performance dan capacity Ya Ini highlight-nya cukup banyak nih Kita satu-satunya di market yang Very low latency Kemudian bisa mencapai 21 juta I-Apps Kemudian kita punya namanya smart metric architecture Dimana kita bisa recover Kita bisa Mendapatkan resilience yang sangat tinggi ya Which is 7 dari 8 controller failure Itu sesuatu yang Baru Huawei bisa lakukan di market ya Yang kedua mungkin dari sisi Jurni data Kemudian Misalnya dari production storage Kita support Replikasi ke DR Ya Jadi any kind of Kita bisa cross Cross tipe juga untuk replikasi ya Itu salah satu poin yang menarik juga Berarti antara NVMe ke hybrid tadi juga bisa replikasi? Ya, bisa Jadi kita bisa replikasi Antara Dorado dengan hybrid juga bisa Dorado model yang tinggi dengan yang medium juga bisa Oke Itu menarik Dan kita Packagenya all in one Jadi gak ada lagi customer akan beli license di kedepannya Oh gitu Berarti semua paket itu sudah ada all in one? Yes Itu menarik sekali sebenarnya Secara bundling jadi gak ada lagi Investmentnya cukup sekali saja Customer sudah Gak ada hidden cost di belakang lagi Ini maksudnya gak perlu ketengan lah ya pak ya Yes, betul Itu salah satu keunggulan Huawei sih Desisi komersial dan feature dan license ya Oke Part yang kedua F2X ya F2F ya Tetap Tadi kan production storage nya flash Production storage Sekarang kita bicara tentang backup Oke Pasti kan kalau namanya data Setelah disimpan Pasti dia backup Nah backup storage ini Kalau kita bicara konsepnya adalah kan Penyimpanan data di luar primary storage nya Betul Atau production storage nya ya Nah Sobat berkawan Tentang F2F2X ini Yang kedua Posisi backup kita punya namanya Ocean Protect Ocean Protect Ocean Protect Ocean Protect ini Memiliki highlight yang cukup Sama baik ya dengan Production storage kita Primary storage kita Jadi dia punya Symmetri aktif-aktif Ascitektur Kemudian dia juga Performance nya sangat tinggi ya Kita bicara tentang Kalau kita bicara backup Kita bicara tentang throughput Ya Thruput desisi performance backup Ataupun recovery Ya jadi ketika terjadi Insiden data Kita bisa merecover data Dari backup data Dengan lebih cepat Kenapa? Karena Ocean Protect ini Disk nya All Flash Oke All Flash itu Artinya kan Kecepatan minyaman data Lebih cepat Kemudian Membaca data Juga lebih cepat Sehingga ketika terjadi insiden Dan customer bisa Recovery data Lebih cepat lagi Nah kalau kita bicara Recovery data Pasti dengan Hubungannya dengan RTO dan RPO Seperti itu Wah menarik banget nih Tadi pembahasan dari Pak Yayaya Cuman sobat Berkawan ini Pasti penasaran nih Pak tadi Sempat ngomong X nya kan Pak Nah X nya itu Merujuk kemana ya Pak? Oke Di F2F2X itu Sempat berkawan itu Merujuk X nya itu Merujuk kepada Anything sebenarnya Jadi kalau bicara Jatah jurni Dari Hot Warm Ke cold Or archiving Ini adalah juga Suatu kewajipan kan Di sisi Institusi perbankan Atau finance service industry Diwajibkan Menyimpan data 15 tahun Bahkan bisa mungkin Berubah 20 tahun 25 tahun Kita gak tau Kedepannya seperti apa Tapi yang pasti Data itu akan di archive Ya Nah kita punya Solusi sebenarnya Namanya Ossensor Pacific Which is dia tuh Adalah Specifically untuk Archiving Ya Tapi kalau kita bicara Tentang X sendiri Customer bebas memilih Sebenarnya Karena anything ya Mau backup ke cloud Mau backup ke Misalnya Blu-ray Mau backup ke tab Itu Bebas Jadi kita Memberikan kebebasan Kepada customer Untuk memilih Platform archivingnya Tapi ketika kita Mempromote Solusi dari Huawei Itu apa Kita punya namanya Ossensor Pacific Dia itu Punya scalability Yang sangat tinggi Jadi Misalnya Dia itu bisa Support sama dengan 4096 note Ya Kemudian Ketika bicara Resilience nya Sangat tinggi sekali ya Karena kan Note nya cukup banyak Kapasitas cukup banyak ya Dan juga Menariknya lagi Dia support Empat protokol Ya Jadi Kalau kita bilang Yang pertama Blok ya Blok secara SKC Kemudian Objek storage Dengan S3 Protokol NFS Untuk file sharing Dan Untuk big data Offload Which is HDFS Jadi Sobat berkawan Ini Pacific ini adalah Produk yang sangat menarik Karena Multi function Dan Multi purpose Oke Dengan adanya banyak Software backup Archiving software juga Itu Compatible gak sih Dengan Ocean Store Pacific ini tadi Oke Pertanyaan yang menarik juga Jadi Ketika kita bicara Common Banyak sekali Common Software backup ya Di market Sobat berkawan Jadi Kalau kita bicara Yang paling populer nih Saya lihat nih Kita Ada beberapa Di beberapa brand yang lainnya ya Tentunya Kita bicara Tapi Kalau Software backup Mungkin kita tahu Veritas Backup Kemudian Comfort Kemudian kita bicara Vim Ada Tivoli Ada juga Beberapa software yang lainnya Yang saya sebutkan ya Sebenarnya Secara general Ocean Store Pacific itu Support S3A Protokol Ya Dan Kalau terlihat saya sebutin Yang paling kompatibel Yang kita udah tes Veritas Ada juga Vim Ada juga Comfort Tiga itu Tapi Banyak sekali Yang masih kompatibel Dengan Pacific Kita bisa lihat Di website kita sih Nanti kita bisa Jadi secara general Apapun softwarenya Ocean Store Pacific Bisa support ya Oke Oke Berarti tadi Ngomongin data journey Dari F To F To X Dari Dari production Backup Archiving Nah Gimana sih Tadi kan kita belum ngomongin Mengenai Tadi kita ngomongin Virus attack Belum ngomongin Gimana sih Meroteksi nih Dari sisi Termsumware Apakah Dari sisi Data productionnya Dari sisi Data backupnya Dari sisi Archivingnya Kita proteksi semua Atau seperti apa Oke Oke Ini Pertanyaan yang sangat menarik ya Sobat berkawan Jadi Menjawab pertanyaan Dari Ranis ya Ketika kita bicara tentang Ransomware protection ya Kalau kita bicara Ini sebenarnya Lebih ke arah Dari sisi File sharing Ya Kalau kita bicara itu Ransomware Selalu menjerang Menjerang yang namanya File sharing Atau NAS Kita bilang ya Spesifikasi sebenarnya Untuk Dorado sendiri Ya Dia support Gak cuma blog Tapi juga Dia unified Dengan NAS Ya Jadi customer Gak perlu lagi tuh Beli device tambahan Gateway tambahan Untuk menyediakan NAS service Itu yang pertama Yang kedua Kita punya In device Detection Untuk ransomware Built in Built in Jadi kita punya Services Yang kita bisa Activate Ya Untuk mendeteksi Ransomware Ya Disitu bisa kelihatan Ada beberapa Yang pertama mungkin Dari sisi Blacklist Dari sisi Signature Vaccinature yang sudah Common Jadi udah ada Contohnya mungkin Secara extension Sudah ada tuh Worldwide kan List-listnya Jadi kita kerjasama Dengan Salah satu Perusahaan Security lah Sebenarnya Ya Untuk mendapatkan Signature itu Jadi sudah ada Predefined Yang ada di Fitur yang tadi Saya sebutkan Ya Kemudian gimana Misalnya kalau Mendapatkan ransomware Tipe terbaru Kita bisa tambahin Misalnya kita Hari ini kita denger Ada Extensi ABC Merupakan ransomware Terbaru Setiap filenya Diubah Atau dienkripsi Ke File extension Yang belakangnya ABC Kita bisa tambahin Immediately Kemudian Gimana In device detectionnya Yang lain Yang kedua adalah Dia bisa Memonitor IO Iops Kalau ada Unwanted Situation Contohnya Misalnya Banyaknya terjadi Perubahan IO Dalam Waktu yang cepat Kemudian Yang kedua Adanya perubahan Jadi misalnya Kalau dia Ngubah Nama file Pasti ada Kegiatan IO Yang cukup Signifikan Dan dirasa Ini bukan Normalnya Maka biasanya Itu akan muncul Alert Di sisi Storage-nya Itu In device Kemampuan Capability-nya Ada Kemudian Kita juga punya Yang Kita baru Launching Baru launching Di 2023 Akhir tahun lalu Kita punya device Namanya Ocean Cyber Ocean Cyber Ocean Cyber Ini adalah Appliance Yang sifatnya Adalah Centralized Detection Jadi kalau Teman-teman Sobat Berkawan Sudah punya Storage Huawei Banyak Kita bisa Centralize Jadi kita punya Dua In event Dan post event Seperti itu Kemudian Konsep yang ketiga Adalah Kita bilang Data bunker Atau konsep lainnya Disebut juga Air Gap Air Gap ini Adalah Salah satu Bentuk Dimana Customer harus Memiliki Another storage Sebagai Last resort To recover Data Jadi Dari Production storage Kita bilang Air Gap Storage Nah ini Sifatnya Nanti Yang direplikasi Adalah Hanya data yang clean Aja Data yang terserang Sama ransomware Masih di Karantin Yes Jadi kita punya Fitur juga Namanya Secure Snapshot Jadi Secure Snapshot Itu Sobat berkawan Adalah Ketika di Snap Dia akan Diem Gak bisa Di recover Gak bisa Di delete Juga bisa Seperti itu Kita punya Fitur worm Gak bisa di otak atik Dan ketika terjadi Itu jelas Nanti Snapshotnya itu Udah infected Jadi ada statusnya Jadi kita bisa Recover ke sebelumnya In case Production Searchnya kena Kita bisa Recover Yang pertama Dari backup Karena tadi kita punya Jata jurni Dari backup Recover Tapi kalau backupnya Kena juga Gimana Ya kita Recover dari Airgap storage Which is Tadi saya bilang Another storage Yang sifatnya memang Sebagai last resort To recover data Nah ini nanti Akan One way Replikasinya Akan one way juga Gitu Kita harapkan Dengan adanya Airgap storage ini Ya Customer bisa At least Recover datanya Dengan baik Berarti itu Proteksi dari Huawei Termasuk cara Recovery nya juga Ya Ini kan data Banyak nih Ada yang Structure Unstructure Nah itu Gimana sih Dari sisi solusi Huawei Untuk memanage Dari sisi Unstructure data Ini Sampai jumpa Sampai jumpa